Terima kasih telah menonton Sejak bulan Agustus lalu Chandra diduga kuat mengetahui dan menyetujui tersangka EK Untuk melakukan suap dalam kepengurusan surat persetujuan impor PTGSA Agar mendapatkan kuota impor lebih banyak Alhamdulillah tersangka hari kemarin sudah setahan Jadi sampai dengan saat ini Kasus suap, gratifikasi, dan tindak bidana pencunjuan Sehubungan dengan SPI, tersangkanya ada 6 dan 6 nanya setahan Khusus untuk tersangka yang terakhir Memang ini agak lama Mengapa agak lama tersangka tersebut melarikan diri ke Singapura? Chandra sempat melarikan diri ke Singapura Setelah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap Setelah polisi mengeluarkan red notice Chandra akhirnya menyerahkan diri ke Mapolda Metro Jaya Jumat 11 September lalu Sebelumnya tim Satgasus Polda Metro Jaya Telah menetapkan 5 orang tersangka Yakni Dirjen Daklu Nonaktif Partogi Pangaribuan Kasubdit Daklu Imam Ariyanta Staff Honorer Daklu Musafa Direktur PT Rekondisi Abadijaya Hendra Sujana alias Mingkeng Dan Direktur PT Garindo Sejahtera Abadi Lusi Mariati Kemudian yang ke-6 Chandra Johan alias CJ Direktur utama PT Garindo Sejahtera Abadi Atau GSA Kelima tersangka selain Chandra Sudah dilakukan pelimpahan berkas Ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dari Jakarta Zikri Amin melaporkan